Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat simpah kembali kepada sahabat petani seluruh negeri bercinta Dalam kali ini saya akan memberikan dua tip yaitu mengenai pengendalian gulma rumput liar atau juga rumput pengganggu dalam hal ini saya memberikan kesempatan untuk bagaimana cara mengendalikan rumput tersebut kalau kita bicara tentang gulma rumput pengganggu atau rumput liar itu tidak ada habisnya saya menanyakan para pakar ahli pertanian pun untuk pengendalian rumput ini memang akan selalu tumbuh dan selalu tumbuh ada teruk nah bagaimana cara mengendalikannya tentunya kita butuh trik ataupun cara agar rumput liar ini tidak terlalu banyak mengganggu tanaman di sekitar kita game yang kedua adalah bagaimana cara menyetekkan kentang mini atau kentang serabut atau kentang kleci nah untuk itu simak sebagai berikut oke teman-teman untuk pengendalian rumput kali ini memang kita akan kombinasi untuk penanamannya dan memang merelahkan betul untuk kegiatan pengendalian gulma rumput liar seperti ini ini luar biasa ini baru satu bulan kita bersihkan sudah muncul kembali seperti ini nah selanjutnya kita lakukan yaitu untuk penanaman untuk meredam ke adanya gulma ini cara pemotongannya ini adalah pilih lah yang sudah mendekati akarnya pada ujung untuk kali ini seperti ini kemudian kita potong nah seperti inilah yang akan kita tanam nanti khususnya untuk setek kentang mini atau flece ataupun kentang serabit lihat teman-teman lahan yang sudah kita siapkan untuk ditanam untuk meredam rumput liar gulma seperti ini ujung sana juga sama perhatikan saran lahanannya selamat menikmati beginilah cara menanam stek kentang mini kentang serabut atau kentang kece seperti itu nah kentang ini nanti akan berkembang menutupi tanah yang ada di sekitar sini dari sini sampai ujung sana begitu kanan kiri sehingga dapat meredam rumput liar ataupun rumput pengganggu seperti itu kira-kira teman-teman kami tunjukkan bahwa setelah berusia 2,5 bulan inilah hasil kentang yang kita stek beberapa bulan yang lalu ini hasilnya seperti ini dia bisa menutupi area tanaman singkong dan tidak tumbuh rumput walaupun toh ada memang tidak terlalu banyak yuk kita ikuti yang lain perhatikan teman-teman ujung yang sebelah sini tumbuh cukup baik seperti ini kita coba dekati dan kita amati masing-masing ini apakah masih ada rumput ternyata masih ada rumput ini rumputnya tetapi tidak seberapa nah inilah fungsi dari kentang yang bisa menghasilkan sekaligus bisa meredam rumput seperti itu kemudian kita lihat ujung yang kebagian sini sama seperti itu ada rumput tetapi jumlahnya relatif tidak terlalu banyak seperti itu nah kelebihan dari tumpang sari dengan kentang ini bisa meredam atau mengurangi rumput di sisi lain juga bisa menghasilkan kentang untuk itu kita coba amati seperti apa kentang yang sudah kita tanam selama hampir 2 bulan perhatikan teman-teman untuk kentang yang sudah berumur 2 bulan ini kita lihat buahnya seperti apa uginya nah ternyata sudah buah ini masih kecil-kecil karena memang ini belum cukup umur seperti itu ini insya Allah hasilnya akan lebih baik nanti ini cukup banyak sebenarnya ini yang sudah tumbuh seperti bagus ini seperti itu demikian teman-teman untuk tip 2 penanaman stek kentang pengendalian gulma semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya sampai jumpa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati